Hai ayo 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 salam wak geng kembali lagi dengan saya mitul hamdi jangan lupa like and subscribe channel saya nontonnya dua menit ya bro jangan di skip oke ngomong apa deh Assalamualaikum semua geng disini saya ingin menceritakan sedikit informasi informasi tentang perbedaan dari berbagai kopi yang ada di tempat kita kerja jadi kalau untuk airpreso itu terlalu banyak pembagiannya yang pertama ada Restretto Lungo Depiul americano coffee latte macchetto mochaccino cappuccino jadi sekarang ketika kita mengunjungi sebuah coffee shop kita akan melihat mesin airpreso segala minuman yang berbasis preso yang kita pesan akan menggunakan sebuah mesin airpreso jadi untuk menghasilkan atraksi biji kopi yang tepat berbeda dari manual brewing yang prosesnya ataupun tahapnya yang cukup lama kalau dimatang di tempat saya itu walaupun ataupun di piren penggemar airpreso itu belum terlalu banyak seperti di luar negeri ataupun di Jawa airpreso itu mengandung lebih dari 600 komponen Z kimia yang pertama itu ada minyak kopi protein protein gula emolasi dan gelombung-gelombung kecil yang ada pada krema tersebut itu yang saya tahu yang sudah saya baca sebelum-sebelumnya jadi untuk lebih mengenal jenis-jenis airpreso maka kita harus ketahui airpreso yang murni itu apa-apa aja kalau yang saya tahu airpreso murni itu ada tiga Restretto airpreso dan lungo kalau untuk airpreso rasanya itu lebih seimbang lebih klub kalau untuk Restretto lebih kaya akan rasanya akan rasa cintanya bukanlah akan rasa lidah yang kita dapat ketika kita meminum dari Restretto tersebut dan ada juga lungo lungo itu kalau bagi saya itu kurang menarik kenapa terlalu encer rasanya terlalu encer disini saya ingin membahas airpreso murni dan airpreso tidak murni yang tadi yang pertama yang saya bilang itu airpreso yang murni kalau yang tidak murni itu disitu ada americano americano itu yang double shoot depreso yang dicampur dengan air panas dengan perbandingan 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 satu banding tiga ataupun satu banding empat dicampur dengan air panas agar bisa mendapatkan rasa yang lebih ringan mungkin ya bagi orang yang suka minum americano seperti minum kopi saring dan yang kedua itu ada coffee machiato apa itu coffee machiato machiato itu terbuat dari airpreso juga ada yang single shoot ataupun double shoot yang diberi sedikit topping sedikit topping sedikit rasa yang diberi sedikit topping sedikit buih dari steam mill steam mill yaitu steam mill yang ada di mesin kalian semua ataupun susu yang sudah kita steam makanya dimaknai dengan menodai kenapa dimaknai dengan menodai jadi hitamnya epreso dengan putihnya si susu tersebut itu namanya coffee machiato tapi kalau sekarang kalau kita ke cafe-cafe palingnya machiato hampir dibuat kayak coffee latte ya kalau saya lihat gitu dan disitu juga ada cappuccino yang ketiga itu ada cappuccino cappuccino itu biasanya terbuat dari satu bagian epreso dicampur dengan satu bagian steam mill susu yang sudah kita steam dan satu bagian buih susu stekturnya itu lebih lembut dan rasa kopinya itu masih sangat kuat itu namanya cappuccino tapi sekarang seperti yang saya bilang tadi kalau di cafe-cafe perbedaan cappuccino sama cafe latte itu hampir seimbang mereka tidak tahu mana cappuccino mana cafe latte dan yang keempat itu ada cafe latte cafe latte itu hampir sama seperti cappuccino cara kerjanya hampir sama seperti cappuccino tapi kalau untuk rasanya itu lebih ke milky dia latte itu lebih ke milky yang dihisap sama anak kecil itu lebih ke milky dia latte dominannya itu lebih ke susu seperti yang saya bilang tadi rasanya kayak rasa milky mungkin itu saja dari saya yang bisa saya bahas mungkin di tahap-tahap selanjutnya ataupun di video selanjutnya itu akan saya bahas dan akan saya kasih contoh di tempat kerja saya jangan lupa subscribe dan like dan comment jangan di skip ya video saya tonton sampai 2 menit bye bye what is that go bye bye bye